Membaca sejarah Piala Dunia akan membuatmu yakin Turnamen 4 tahunan itu tidak pernah benar-benar murni sepak bola Kompetisinya memang sepak bola Tapi dibalik itu semua Permainan politik juga dilancarkan secara membabi buta Uang dihambur-hamburkan Lobi-lobi dilancarkan secara sempunyi-sempunyi maupun terang-terangan Dan para pelakunya adalah orang-orang yang memegang kekuasaan Sepanjang sejarah Piala Dunia Intrik seperti itu barangkali paling terlihat dalam Piala Dunia tahun 1978 Yang digelar di Argentina Ini adalah Piala Dunia di mana Argentina menjadi juara untuk pertama kalinya Tapi faktor kemenangan itu jauh lebih kompleks daripada sekadar faktor tuan rumah Dua tahun sebelum kompetisi, junta militer sayap kanan mendongkel pemerintahan sah Sejak saat itu suasananya amat sangat mencekam Pemerintah baru menjalankan sistem keditaktoran militer Mereka mencoba untuk membangun kekuasaannya lewat rasa takut di berbagai bidang termasuk di sepak bola Jadi jangan heran jika Piala Dunia 1978 dijadikan kesempatan untuk unjuk gigi Sekaligus memperbaiki citra mereka di dunia internasional Untuk mencapai misi itu, Argentina harus menang Argentina wajib menjadi juara Obsesi itu membuat pemerintah rela melakukan apa saja Termasuk cara-cara yang kotor Cara kotor seperti apa? Jangan kemana-mana Kita akan bahas di seri kontroversi Piala Dunia episode ketiga Seri kontroversi Piala Dunia adalah bagian dari Persami Perkemahan selasa misteri Persami bukan jurnalisme data Persami bukan juga jurnalisme investigasi Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan Terima kasih telah menonton! Presiden yang digulingkan itu bernama Isabel Perron Salah satu presiden perempuan pertama di dunia Dan presiden perempuan pertama bagi Argentina Isabel berkuasa sejak kematian suaminya Presiden Juan Perron pada tahun 1974 Baru dua tahun menjabat Pada 24 Maret 1976 Ia menjadi korban kudeta yang dilakukan oleh petinggi militer Argentina Legend Jorger Rafael Fidela dan kawan-kawannya kemudian Menginisiasi proses reorganisasi nasional Program kedetektoran militer yang rupanya didukung oleh pemerintah Amerika Serikat Sensor dijalankan secara ketat Orang-orang yang kritis dibungkam Hari-hari di Argentina dipenuhi aksi penangkapan dan pemenjaraan secara sewenang-wenang Makin horor lagi Sebab ribuan atau bahkan puluhan ribu menjadi korban penyiksaan dan penghilangan nyawa Taukah kamu bagaimana teknik pembunuhan yang paling terkenal Di masa-masa yang disebut dirty war ini Korban dilempar ke laut dari pesawat dalam kondisi kakinya diberi pemberat Kedektoran itu berdampak ke seluruh sendi kehidupan tak terkecuali dunia sepak bola Maka ketika Argentina ditetapkan sebagai tuan rumah piala dunia tahun 1978 Rezim junta militer memanfaatkannya untuk kunjung gigi Sekaligus memperbaiki citra mereka di dunia internasional Misi itu hanya bisa dicapai jika Argentina juara Dan pemerintah baru siap menghalalkan segala cara Bahkan jauh sebelum piala dunia dilangsungkan Misalnya terkait bintang timnas Belanda Johan Cruyff Legenda sepak bola itu tidak ikut berlagak ke Argentina Publik mengasumsikan Cruyff menolak sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Argentina Tapi pada 2008 dia memberikan alasan yang jauh lebih gelap Satu tahun sebelum kompetisi berjalan Cruyff ternyata menjadi korban percobaan penculikan Pada suatu malam sekelompok orang memasuki apartemennya di Barcelona Mereka mengingkat Cruyff, istri dan juga anak-anaknya Lalu melancarkan ancaman dengan menggunakan senjata api Cruyff dan keluarganya selamat Tapi bagaimana ia bisa selamat? Dan apa motif pelakunya? Ini masih terbilang misterius Yang jelas banyak yang meyakini dalangnya adalah junta militer Argentina Motifnya adalah melemahkan kekuatan timnas Belanda Yang saat itu memang sedang jaya-jayanya Ini terbukti ketika nanti Belanda benar-benar sampai ke final dan beradapan dengan Argentina Mereka yasa berlanjut di masa-masa jelang Piala Dunia 1978 Menurut catatan Talksport, pemimpin komite penyelenggara tiba-tiba hilang satu hari jelang konferensi Persi yang pertama Rupanya ia jadi korban pembunuhan berencana Pelakunya lagi-lagi misterius Tapi mudah untuk menebak bahwa dalangnya adalah junta militer Alasannya? Konon Karena korban tidak bisa diajak kerjasama Keyakinan itu menguat usai orang yang menggantikan posisinya menyewa jasa perusahaan humas asal New York Untuk apa? Untuk memperbaiki citra Argentina lewat Piala Dunia Caranya? Salah satunya adalah dengan menggusur warga yang tinggal di kawasan kumuh Pemerintah juga membangun tembok di sepanjang jalan utama kota Rosario Agar turis tidak melihat pemandangan kawasan kumuh yang ada di balik tembok tersebut Oke sekarang kita bahas rekayasa yang terjadi di lapangan pertandingan Patut digaris bawahi kecurangannya bersifat sistemik Artinya kecurangan ini melibatkan hampir semua lini Misalnya panitia penyelenggara Kecurangan amat terlihat dari bagaimana mereka mengatur jadwal pertandingan Di fase grup Laga yang melibatkan Argentina sengaja diatur pada malam hari Ini memberikan keuntungan bagi Argentina Karena strategi pertandingannya bisa disesuaikan dengan hasil laga sebelumnya Pelatih Hungaria yang satu grup dengan Argentina Amat merasakan aura kecurangan itu Katanya Segalanya bahkan yang terkandung di udara Disetting untuk mendukung Argentina Jurnalis Will Hersey menulis untuk Esquire Setelah Argentina menang melawan Hungaria Penyerang Argentina Leopoldo Luque Didatangi oleh salah seorang tentara Si tentara tersenyum Lalu berkata Ini bisa jadi grup maut loh Apa maksudnya? Jika merujuk pada pengertian grup maut pada umumnya Artinya Argentina berada satu grup dengan tim-tim besar lain Tapi Luque Punya penafsiran yang berbeda Seorang tentara tidak mungkin menghampirinya hanya untuk mengatakan hal itu Menurutnya Tentara itu sebenarnya ingin melancarkan ancaman Jika Argentina gagal ke final Maka taruhannya adalah nyawa Dalam konteks Argentina di akhir 70an Ancaman itu bukan cuman gertak sambal Luque mengaku Ia langsung teringat kakak dari temannya Yang pada pagi hari sebelum pertandingan Tiba-tiba dinyatakan menghilang Beberapa hari kemudian Ia ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa Di pantai kota River Plate Dalam kondisi kakinya diberi pemberat Ia yakin Kakak temannya itu korban pembunuhan junta militer Dengan cara dijatuhkan dari pesawat Kembali ke lapangan pertandingan Kecurangan selanjutnya berasal dari para wasit sendiri Ini terlihat sekali dalam lagar Argentina vs Perancis Wasit memberikan banyak sekali keputusan yang menguntungkan Argentina Salah satunya ketika back Argentina Daniel Passarella melanggar pemain Perancis di kotak penalti Penonton awam pun pasti tahu Seharusnya Perancis mendapatkan hadiah penalti Tapi wasit bertindak seakan tidak terjadi apa-apa Seorang pemain Perancis Bahkan mengaku ia mendengar perkataan wasit kepada Passarella Katanya Jangan lakukan itu lagi Atau nanti aku betul-betul harus menjadikannya pelanggaran Paham kan artinya Ya Wasit sebenarnya tahu Bahwa ia seharusnya memberikan hadiah penalti kepada Perancis Tapi Karena sudah disuap Atau mungkin menerima perintah Ia tidak bergeming Kemudian dalam pertandingan melawan Peru Ini juga ajaib Jadi ini adalah laga penantuan menuju final Namun Untuk bisa sampai ke final Argentina tidak hanya harus menang Tapi harus menang dengan skor minimal 4-0 Dan kamu tahu skor akhirnya 6-0 untuk Argentina Luar biasa Kali ini akar kecurangannya mengarah ke pemain Peru Muncul beberapa versi tuduhan yang intinya menyatakan Mereka mengadakan deal untuk sengaja kalah dari Argentina Apa untungnya untuk Peru? Beberapa media Inggris melaporkan Kemenangan itu diganti dengan 1. Pengiriman 35 ribu ton gandum ke Peru 2. Pencairan aset milik Peru yang dipegang oleh Bank Sentral Argentina Senilai 50 juta dolar Amerika Serikat Versi lainnya lebih bersifat politis Konon Peru mau mengalah Asal Argentina memulangkan 13 pemberontak asal Peru Yang sedang dipenjarakan di Argentina Terlepas dari mana yang benar Argentina melenggang ke babak final Di sana mereka bertemu Belanda Dan menang 3-1 Belanda tidak terkejut dengan hasil itu Beberapa orang bahkan mengatakan Mereka akan lebih terkejut jika juaranya adalah Belanda Membaca sejarah Piala Dunia akan membuatmu yakin Turnamen 4 tahunan itu tidak pernah benar-benar murni sepak bola Kompetisinya memang sepak bola Tapi dibalik itu semua Permainan politik juga dilancarkan secara membabi buta Oleh siapa? Tentu saja oleh orang-orang yang memegang kuasa Alias oleh pihak-pihak yang tidak ragu Untuk menghalalkan segala cara Saya Andri Mewakili seluruh rekan kerja Pame Tundur Diri Sampai jumpa di seri kontroversi Piala Dunia Edisi berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!